You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way You think I'm someone to be here, I'm here with you, I'm here with you, and the top yang pertama itu di sini kalian tinggal parkirin motor di samping mobil rongsokan ini ya, setelah itu di sini kalian tinggal pastikan posisi kalian itu harus pas ya, agar ketika kita keluar dari motor itu otomatis bisa masuk ke dalam mobil yang nggak bisa dimasukin ini guys, yang ada di bawah clock tower ya, jadi kalian bisa buat tempat persembunyian di sini ya, jadi misalnya kalau ada perang ramidi ke power kalian bisa gunain trik ini agar kalian itu nggak ditembakin sama musuh ya guys ya, dan kalau kalian mau tempat camper mau solo sekuat ini juga tempat yang cocok buat kalian yang suka solo sekuat nih guys ya, jadi kalian silahkan coba dengan satu motor doang coy, jadi kalian nggak usah repot-repot butuh bantuan temen atau butuh orang lainnya, jadi di sini hanya menggunakan motor saja guys kalian bisa masuk ke dalam mobil hijau yang di bawah clock tower ini ya, jadi kalian silahkan coba ya guys ya, dan buat cara keluarnya di sini kalian tinggal lompat aja sambil arahin analog dan otomatis bisa keluar coy dan selanjutnya di sini kalian tinggal ke karakter lalu kalian tinggal bawa karakter ini ya Nairi ya kalian tinggal ganti skill apapun yang penting itu kalian bawa karakter yang satu ini, dan kalau sudah udah pilih Nairi disini kalian langsung gas aja ke dalam social Island nya nih guys ya, kita coba langsung ke social Island disini tapi di social Island dan kita langsung gas kencoy, oke kita tunggu sampai kita masuk ke dalam social Island dan kalau udah masuk social Island disini kalian langsung aja ke shop yang ada di sini guys, atau kalian langsung beli craft toolnya aja di sini tinggal satu pack aja, dan kalian pasang lalu kalian tinggal pukul-pukul terus sampai ada efek biru-birunya dari Nairi ini ya, nah disini kalian bisa lihat ya, ini efek hijau-hijau nya ini kalian bisa lihat nih guys ya efek hijau-hijau nya itu seperti ngelindungi dari global gitu guys, tapi kita kalau gunain craft tool yang seperti ini, nah ini efek-efek hijau nya itu bakalan kesamping kayak gini coy, jadi yang tadinya itu ke atas bisa jadi kesamping kayak gini ya, bisa lihat ketika kita pukul-pukul ya gini efeknya, waduh ini bakalan ada hijau-hijau nya yang kesamping gitu coy, jadi ini sebenarnya buat ngelindungi global ya, tetapi kalau kita gunain di social Island lalu kita pasang craft tool, itu bakalan ngelindungi craft toolnya kayak gini, tetapi ini efeknya itu nggak pas sama craft toolnya ya, jadi kalian bisa cobain aja di social Island dengan karakter Nairi ini guys, oke jadi kalian silahkan coba aja di sini ya, dan setelah itu di sini aku bermain di Free Fire Advanced Server ya, dan kalian bisa lihat di sini ketika kita masuk ke dalam mobil, itu buat kalian yang lihat-lihat sekeliling itu nggak usah pakai tombol mata yang ada di sebelah kanan atas ya guys ya, jadi di sini hanya memerlukan geser-geser di screen kalian aja ya guys ya, nah ini di layar K itu auto bisa coy, buat memindahin lihat sekeliling kayak gini ya, misal kalau kalian mau lihat musuh dari samping atau belakang ini tinggal geser-geser layar aja coy, jadi udah butuh tombol-tombol lihat sekeliling lagi ya di sini ya, kalian cukup mudah sekali di sini guys ya, jadi nanti bakalan next update bakalan keluar soalnya dan setelah itu di sini ada lagi kalian tinggal bawa craft tool di social Island dan kalian tinggal susun ke atas agar kita bisa ke atas ya guys ya, ya benar kita di sini gagal ke atasnya coy, kalian tinggal susun kayak gini lagi dong ya guys ya, waduh kita terjatuh lagi di sini guys dan kita coba naik lagi di sini, oke kalian bisa lihat ya kita naik ke atas penonton di ini guys di lapangan gula ini ya dan kalian bisa lihat karakter kita itu bisa hilang ketika berada di ini ya guys ya beton-beton ini kalian bisa masuk ke dalamnya dengan cara yang sangat mudah ya karena ini nggak ada ikunya ya ini bakalan tembus semua nih guys ya kalian bisa lihat ya jadi ketika kalian naik ke sini ini bakalan ada bug ketembus tembok kayak gini gitu guys, berasa jadi cheater gitu ya kalian ya nah kalau misalnya di sini nah ini nggak ada apa-apanya sama sekali nih guys ya ini bakalan tembus semua kayak gini waduh ini mantep kali ya buat kalian yang suka bersembunyi dari orang-orang yang ada di sosial island ini bisa buat tempat persembunyian kalian guys waduh mantep kali ya jadi kalian silahkan coba di sosial island ya guys ya dan setelah itu di sini berada di map next era terus kalian di sini pasang launchpad atau launcher mini di samping truk ini kayak gini setelah itu di sini kalian langsung arahin ke sini dan kita langsung minimize dan batalin launchpad nya guys ya dan otomatis di sini kalau bugnya itu udah berhasil kalian bisa masuk ke dalam ke bawah ini ya di dalam truk-truk ini akan bisa lihat di sini bisa buat tempat persembunyian kalian ketika push rank juga guys dan kalian juga bisa bersembunyi dari musuh dari bawah sini ya jadi kalian silahkan coba ya guys ya dan selanjutnya di sini kalian tinggal eh matitan di di FF advance server ya Nah di sini matitan sambil jalanin analog itu bakalan bisa jalan gitu speed kit sambil jalan ya biasanya kan ini nggak bisa ya di FF biasanya tetapi di FF advance server di sini kalian bisa gunain matkit sambil gunain analog kayak gini guys jadi ini sangat-sangat membantu buat kalian yang suka medkit dan sambil jalan ya di sini ada item terbaru yaitu inhaler inhaler yang ada ada efek petir-petirnya kayak gini ketika kalian pakai di sini ini bakalan seperti kali menggunakan karakter Kelly 10 kali lipat gitu guys sangat cepet sekali di sini ya buat lari bisa jadi buat kalian yang nanti nungguinnya kasa update ini bakalan sangat berguna guys ini healer ini ya oke kita coba lagi di sini kita coba medkit sambil gunain analog kayak gini guys ya di sini otomatis kalian bisa menggunakan medkit sama tombol analog dan bisa jalan kayak gini gini sangat membantu buat kalian yang suka medkit sambil jalan ya misalnya kalian lagi dikejar zona kalian bisa menggunakan medkit sambil jalan kayak gini coy jadi sangat membantu sekali ya di next update ini abisnya di FF advance server ya dan setelah itu di sini berada di map next area terus kalian bawa skill santino wis setelah itu kalian di sini tinggal aktifin skill santino nya enak basikan akan menghadap ke arah jembatan ini ya terus kalau santit skill santinnya itu udah tembus kalian langsung kembali aja dan kalian bisa lihat kita kalian bisa masuk ke dalam bawah jembatan ini guys yuk dan bisa lihat ketika kita lompat itu bakalan bisa nembak orang yang ada di atas kalian jadi disini sangat berguna ketika ada orang yang ada di atas kalian kalian bisa kagetin dengan cara langsung menembak dari bawah sini ya waduh ini mantap kali setepatnya berada di ujung sini akan tinggal cari aja di map dan tinggal coba dengan karakter setelah santino nya wisya Apakah berhasil kalian bisa komentar dibawah guys